Mungkini dosa kami, pandemi tak berhenti Tuhan ampuni kami, dosa hambamu ini Terimalah sujudku, terimalah saubatku Tuhan tolonglah kami, kuatkan iman kami What's up guys, what's happening everybody? Sekiranya aku lagi udah lama banget gak disetirin sama istriku Liat nih guys, jadi hari ini kita mau ke dokter kandungan Kenapa sih saya yang ke dokter kandungan hari ini? Kan abis yang kemarin, abis ke Gurun itu belum cek lagi Jadi udah dijadwalkan untuk ngecek ke dokter guys Jadi kita mau cek, doakan Semoga lancar, sehat, istriku sehat, dan kita semua sehat Karena nanti kita mau lanjut Abis ini mungkin kita rencananya mau keluar kota guys Jadi hari ini adalah spesial Kalau kata kak istriku, aku tadi pagi dibangunin Saya gak inget ya hari ini hari apa? Ya hari biasanya, seperti biasa hari-hari Hari-hari atau huril? Terus hari apa gitu loh Ternyata katanya ini hari anniversary-nya kita guys Anniversary Anniversary kedua bulan Hari menseri Aku bilang sayang dimana-mana orang tuh tiap setahun Maksudnya menseri tiap bulan Udah gak apa-apa Karena memang kita berbeda Jadi hari ini kita akan menseri dina Jangan gak boarding tau Jadi setiap bulan kita, sebulan kemudian kita pergi makan Dan gitu 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 Oke guys, selamat menonton! Enjoy! Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir Terima kasih tuh semua rasanya Jadi guys, kita sudah sampai Kita mau cek-ceki Kamu ngapain sih, sayang ke sini? Mau cek Mau cek Jadi setelah kemarin, tiba-tiba istriku ngajak ke sini guys Jadi aku mau ngikut aja nih Apa aja yang dia mau Kenan kemarin seneng sih Karena kan awal-awal kita ngapainnya Cuma nanti kita mau ngobrol-ngobrol banyak juga sama dokter Tanya baiknya gimana Atau udah tau gimana-gimana Gimana-gimana Gimana Tapi emang Maksudnya Kalau ditanya Kamu capek gak? Bener-bener gak ada capek Bener-bener sampai muak itu lihat kasur Sampai akhirnya kita pindah-pindah hotel dok Gitu ya Karena dia bilang, ya sayang Daripada kita bosan di rumah Jadi kita duduk 3 hari di hotel ini 3 hari di hotel ini Jadi kita pindah-pindah hotel Biar istirahatnya beda-beda Viewnya gitu Kita gak ada penyakit macem-macem kan sehat kan ya Sehat Gak ada operasi macem-macem Kita belajar biologi bentar ya Oke Jadi prinsipnya gini Yang namanya Siklus wanita itu Kita kan Artinya kalau usia oral kan 22 Masih muda Kita expect bahwa Siklus hayatnya bagus Telur itu bagus Masa apa juga masih muda Bagus Kita expect bahwa Angka keberhasilan kehamilan itu Ya memang Mestinya optimal Tapi kita lihat Tiap bulan Perempuan itu kan produksi telur beda-beda Jadi kalau kita lihat nih misalnya nih pada saat Saat lagi mens Oke dong kalau lagi mens Apa sih yang terjadi Pada dasarnya Kalau ingat ya dulu Ini ada rahim nih Ada hindung telur 2 Ada saluran telur Yang namanya proses kehamilan Itu terjadi pada saat Kita masa subuh Yang biasanya itu terjadi Siklus kamu berapa 28 hari Nah itu dong Nggak ngerti itu gimana Kalau tiap bulan Tanggalnya maju mundur Jadi kok biasanya Kadang maju Kadang mundur Jadi nggak tentu gitu dong Tapi tiap bulan ada Mens Kita asumsikan bahwa Siklus kamu teratur Jadi kalau misalnya teratur Biasanya masa subuh itu Jatuhnya hari 14 15 16 dihitung dari pertama mens Oke Ya Jadi misalnya kamu mens nih Oke Kamu mens ya Nah yang namanya mens itu adalah Darah height yang keluar dari Selapuk terakhir yang luruh Ini adalah pertanda bahwa Siklus itu dimulai Setelah nanti kita sudah mens Dia akan kasih instruksi Ke hindung telur Kita cari telur ya Untuk bulan ini nanti Akan kita bibik Kita kembangkan Sampai Kelur itu siap untuk diguahi Nah biasanya proses itu Sekitar 2 mingguan Dari mulai kecil Tambah gede Nah awal bulan biasanya banyak tuh 10 11 12 Segala macam gitu ya Tapi kok pilih nanti Pada masa subuh Cuma satu Oke Nah nanti pada masa subuh Biasanya telur itu nanti Akan berkembang 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 Yang nantinya Telur ini akan pecah Nah pada saat telur itu pecah Cangkangnya ini telurnya Nah dia itu nunggu Cuma 24 jam disini Jadi kalau ditanya Terus kalau satu bulan Saya berhubungan berapa kali sih dok Ya yang penting Kita cover masa subuh Yang 24 48 jam tadi Itu udah cukup sebenarnya Tapi karena kita nggak tahu Kapan masa subuh ini Biasanya kita cover Dari hari ke 10 Sampai hari ke 20 Dua hari tiga hari sekali deh Kenapa tuh dok Karena sperma itu bertahan 2-3 harian Di dalam rongga kemaluan Oh Jadi kalau untuk kehamilan Memang kita biasanya 2-3 hari sekali Karena kalau kita bicara Udah Kita upayakan berhubungan Nanti Sperma itu kan berenang tuh Jadi dia nunggu disini ya Saya bilang tadi Nanti dia akan berenang sperma itu Dari rongga kemaluan Naik kemaluan Naik ke rahim Dia berenang sini tuh Benang sampai ketemu sama si telur Andai kata Terjadi kehamilan Nah ini prosesnya Nanti telur Telur sama sperma itu Akan dikerubungi tuh Sehingga nanti ada satu ekor Yang nanti nembus ke dalam Cangkang telur Kemudian menjadi embryo Nah embryonya Bernang Jalan tuh Kemudian juga dia travel Balik ke dalam rongga rahim Hebat ya Tuhan Nah beliau di atas tuh emang begitu lah Udah begitu Indahnya dibikin gitu Kalau kita bicara tentang kebetulan Kenyebab paling sering Untuk tidak berkembang ya kehamilan Itu memang sering terjadi Di 3 bulan pertama ya Dalam kehamilan Itu dikarenakan bibitnya Biasanya gak bagus Bisa telur Bisa sperma Benar benar Karena kan tiap bulan Kamu akan produksi telur yang beda-beda tuh Bulan ini ada yang bagus Lagi-lagi juga spermanya beda-beda Sperma juga sama Hari ini lagi bagus Yang itu bagus Yang berenang sampe ujung Belum tentu kepilihan bagus Kita asumsikan paling kuat Nyampe kesana Tapi belum tentu Belum tentu juga bagus Tapi sebenernya kalo Misalnya nih dok Ini kita Misalnya Andai Tiba-tiba Tiba-tiba hamil nih Itu Apa Sebenernya gak kenapa-napa kan Bukan berarti kalian nanti Jadinya kenapa-napa gitu Enggak kan dok Terus Makanya dokter Nanti itu bilang Kamu bersyukur Maksudnya bisa hamil Jangan Karena kan sempet Pas sagi sakit itu tuh Wih Kita berdua tuh gak terima kan Dua-duanya dong Ya pokoknya sekarang ya udahlah Ya yang penting kan nanti Kalo kita lihat ini kan Belum mens Itu mens Misalnya katakanlah Nanti mau diliatin Paling nanti Pada masa subur Saya USG ulang Saya lihat ini kira-kira Telur kamu Oh bisa kelihatan ada telurnya di USG Nanti pada saat masa subur Gat-gat tadi tuh Saya lihat ini Ada USG nya Dan telurnya Oh kelihatan ya Nanti bisa saya kira-kira Ini masa suburnya Kapan ya Sehingga nanti Kalo untuk rumuan Enggak di USG pun juga Enggak apa-apa Coba nantinya kalo kita mau lihat Bener gak sih Saya subur Dan segala macam itu Bisa di USG Kurang lebih sekitar 2 minggu setelah hari pertama Tapi ada makanan yang baik dikonsumsi gak dok? Berarti nih Kalo kita berdua Kalo yang penting Tadi yang saya tanya Kalo Pasti kalo kami Kita nyesui awal dengan baik sehat Keluarga tuh penting Keluarga Kemudian juga banyakin buah sama sayuran Alhamdulillah banyak ya dok Salurnya Alhamdulillah Selamat malam Masih muda Kalau juga masih bagus Berarti sehat ya dok Insya Allah Berarti kamu sehat Cenk Alhamdulillah Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Amin Pas ini loh 2 bulan pernikahan Si Nampu dokter Ivan Terima kasih ya dok Terima kasih Nanti aku minta Nama dokter juga deh Ya ya Apa-apa-apa Kau ya aja Terima kasih ya dok Sampai-sampai Sampai-sampai Terima kasih dokter Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar